Jadi di video kali ini, Sintian bakalan bikin reflection of 2017 yaitu look back Sintian ke 2017 tentang hal yang terjadi di kehidupan Sintian dan apa yang kira-kira bisa Sintian pelajarin dan Sintian pengen sharing aja ke kalian semua mungkin ini juga bisa jadi berguna buat kalian aku gak tau sebelumnya Sintian mau bilang selamat hari ibu buat semua para ibu yang ada di seluruh dunia atau yang menonton ini selamat hari ibu, you are amazing, you are awesome and thank you for being there for us terus Sintian juga mau bilang selamat hari natal buat teman-teman semua yang merayakan dan sebentar lagi selamat tahun baru oke, jadi Sintian akan mulai aja yang pertama yang Sintian pengen look back itu adalah banyak banget di tahun ini orang-orang terdekatnya Sintian yang meninggal yang pertama mulai dari ko Erik terus abis itu dari kokus pupu maminya Sintian dan kukunya maminya Sintian dan waktu Sintian pulang sumpah juga banyak banget pendeta dan romo yang keliling-keliling karena mereka dipanggil untuk mendoakan orang-orang yang meninggal karena katanya banyak banget kasus orang meninggal pada tahun ini oh iya, tapi sebelumnya Sintian mau disclaimer dulu kalau misalnya kalian tanya di comment box di bawah apa yang terjadi untuk masalah pribadi Sintian Sintian gak akan jawab, oke? jadi Sintian cuma ambil hikmahnya aja di Sintian tapi itu bikin Sintian juga sadar kalau misalnya suatu saat kalau kita gak bakal tahu kapan kita dipanggil dan kita gak bakal tahu apa yang akan terjadi sama kita tapi paling gak kalau misalnya suatu saat kita harus pergi meninggalkan dunia ini kita udah jadi orang yang bahagia karena kita udah melakukan yang terbaik selama di hidup kita dan itu ngajarin Sintian banget sih untuk jadi kuat jadi hidup dan lakukan yang terbaik pada saat ini karena waktu yang kalian punya itu hanyalah saat ini 2017 juga ngajarin Sintian tentang persahabatan Sintian punya banyak banget temen baru Sintian bisa ketemu sama orang yang banyak Sintian pergi ikutan Marina Beauty Journey Sintian kerja di vlogger dan ketemu banyak sekali orang baru dan kenalan-kenalan baru dan juga yang sedihnya adalah Sintian juga ketemu dengan banyak sekali teman-teman yang memutar balik mukanya dari Sintian dan teman-teman yang iri akan apa yang telah Sintian dapatkan dan yang mereka merasa kalau Sintian tuh gak pantas mendapatkan hal itu semua dan Sintian juga bertemu dengan teman yang mengkambing hitamkan teman baiknya sendiri karena dia gak mau disalahkan mimpinya seperti itu dan Sintian juga cukup kaget karena itu adalah orang yang sempat Sintian bela-bela surprise it's hard, it's surprise gimana kamu berusaha untuk menjadi orang yang baik banget sama orang itu dan kamu gak pernah berperasa yang buruk sama orang itu dan tiba-tiba orang itu cuma tiba-tiba berperasa kayak buruk karena satu atau sedetail hal kecil yang kita lakukan dan dia gak suka and it's just like 150 derajat berubah I don't know, that's just a weird stuff guys aku gak tau gimana ya tapi kayak just I need to be careful about myself di 2017 Sintian juga belajar untuk mencoba banyak sekali hal-hal baru Sintian nyobain vocal class and also violin class and also how do I say this? self-improvement class atau kelas kepribadian untuk mengembangkan dirinya kita kalian bisa klik link disini Sintian akan kasih link for my first ever cover video untuk pertama kalinya Sintian bikin video cover dan udah jadi lagunya selama ini semua orang bilang suaranya Sintian fales dari mulai Sintian SMP kayaknya sampai sekarang and then boom lihat sekarang Shopee bikin cover it's so nice to try new things kadang-kadang Sintian juga takut untuk nyobain hal-hal baru tapi ternyata banyak orang yang ternyata welcome Sintian dan mendukung Sintian so I guess like don't afraid to try new things guys karena kamu gak bakal tau apa yang bakal kalian dapet dan kalau misalnya sekarang kalian semua teman-teman semua yang mungkin di bawahnya Sintian di bawah umur 23 tahun lihatlah suara Sintian Sunertio yang umur 23 tahun dan ikut vocal class yang suaranya gak bisa sebagus anak-anak yang umurnya 9 tahun yang mereka ikut vocal class dan nyanyi jadi umur berapa pun kalian you're never too old to dream a new dream or to set a new goal di 2017 Sintian juga belajar untuk gak menjudge dirinya Sintian terlalu cepat atau menilai dirinya Sintian terlalu cepat Sintian jujur Sintian tipikal orang yang udah pernah dibully dan sebagai orang-orang yang dibully Sintian punya sedikit traumatis tersendiri dimana Sintian takut bergaul sama orang-orang yang baru Sintian takut untuk ngomong Sintian takut untuk mencoba hal-hal yang baru atau lebih gampangnya bersosialisasi dan ngajak ngomong orang duluan kayak gitu karena pada saat itu Sintian juga kayak menjudge myself too fast jadi Sintian bener-bener takut gak bisa ngomong, gak bisa apa, gak bisa apa and turns out I'm actually pretty good at it Sintian ternyata cukup bagus juga jadi kayak selama ini kalau misalnya kamu udah merendahkan diri kamu atau meng-underestimate diri kamu sendiri jangan cobalah untuk jangan menilai diri kamu terlalu cepat karena kamu gak tahu apa yang sebenarnya kamu bisa lakukan aku dulu gak sama sekali tahu kalau misalnya aku bisa jadi temen yang baik dan kemarin di Marina Beauty Journey 2017 aku dinobatin sebagai salah satu teman terbaik di antara 20 orang itu yang which is wow aku gak tahu kalau anak yang dulunya pada saat SMP dibentik satu sekolah bisa jadi orang yang dijadikan teman terbaik dan aku juga gak tahu kalau misalnya aku yang dibully bisa punya 76 ribu subscriber di bawah sini dan 27.700 followers di Instagram BOOM dan mungkin apa yang kamu sebenarnya bisa lakukan itu lebih daripada apa yang kamu pikirkan kamu bisa lakukan di 2017 Sintian juga sebenarnya pengen bikin satu video yang sangat menarik yaitu Tinder aku pengen banget cerita itu sebenarnya itu mungkin akan diada di video lain dan aku ketemu sama banyak orang baru dan pada saat itu aku seneng banget karena pada saat aku ketemu sama orang baru dan aku cerita-cerita sama mereka ternyata itu membuat Sintian punya hobi baru dan punya eksperimen baru sama mereka jadi Sintian lebih tahu kebudayaan orang Korea kayak gimana dan sampai Sintian beli sebuah buku I know one of the book yang Sintian beli ini adalah 100 orang yang paling berpengaruh di dunia I know this is like ini sebenarnya buku yang gak mesrakal aku juga gak tahu dan ini bukunya tebal banget parah guys if you wanna know buat temen-temen yang gak pernah baca buku mungkin kalau misalnya kalian kutub buku dan suka baca buku mungkin ini kayak ya ini paling seminggu kayaknya kurang dari seminggu 2-3 hari udah habis kalau buat kita yang gak pernah baca buku guys ini tuh kayak udah setahun mungkin ya setahun mungkin gak bakal habis dan aku baca dan itu tuh baru sampe halaman 90 baru sampe segini but actually aku tetep akan membaca ini which is pretty good right kamu ketemu ketemu dengan orang baru yang membuat kamu punya hobi baru yaitu baca buku aku mau pelajarin kalau misalnya ternyata banyak banget orang di luar sana yang ternyata bisa cukup setia dan yang cukup keren untuk selalu berada disini nonton videonya Sintian aku gak tahu guys kenapa kalian masih nonton videoku sebetulnya aku sendiri kayak sebenarnya cukup negative thinking tapi kayak you guys are still here with me jadi aku akan berusaha untuk tetep-tetep bikin video just for you guys because I love you guys so much aku gak alaga banget aku udah bilang ini ke kalian semua I'm Sintian I shall talk to you guys really soon happy new year see you in 2018 always be happy and always be inspired and always be a better person every single day bye annyeong bye